musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang saya sekarang berada di buah rumah sederhana ini rumah ini punya dulunya ya punya almar Boknah Boknah itu sudah meninggal beberapa waktu lalu ini rumah ini itu dibuat oleh desa dibentukkan bagi orang-orang yang bertuah jumpu orang mampu dibuatkan rumah oleh desa buangkan tanahnya ini tanah punya tetangganya saya punya kenangan terhadap uang 20.000 rupiah ini jadi saya waktu itu hari Jumat ya hari Jumat kalau nggak salah datang ke rumah ini Mbok Nengok Mbok Nah saya tengok Rio kebetulan sedang sakit pada waktu itu biasanya sih sehat cuman pada waktu hari Jumat itu kondisinya udah udah sakit kemudian seperti biasa saya setiap dari Sabtu minggu saya pulang kalau kemudian hari Senin itu sudah masuk dan masuk kantor dan saya ingat ini Mbok Nengok Mbok Nengok Mbok dikit 2.000 ini untuk memberikan yang 10.000 adalah diberikan nasi atau sarapan atau bubur untuk bohna kemudian yang 10.000 itu untuk diberikan ke tangganya yang bisa diminta tolong untuk memberi makan bohna karena bohna itu waktu itu posisinya sedang sakit dan nggak bisa mungkin makan juga sulit dengan waktu itu jadi waktu itu sekitar pagi yang besar rapat uang ini kemudian dibawalah ke sini oleh Diki dalam kemudian itu saya dapat kabar kalau ternyata bohna itu sudah meninggal jadi Diki membawa kembali uang ini ke saya dan uang ini selalu saya ini ya saya simpan untuk kenang-kenang di rumah ini sekarang ini kosong ini bohna juga punya tetangga namanya boh mbah Duki ya mbah Duki rumahnya berhadapan dengan rumah bohna ini ini sekarang saya sedang kesini sebenarnya untuk menemui mbah Duki nya itu cuman sekarang sedang ada di kantor desa katanya dalam rangka mengambil bantuan pemerintah ya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional orang-orang yang nggak mampu diberi bantuan oleh pemerintah eh semacam bantuan langsung yang gunai jadi itu aja sih saya ingin berbagi cerita sedikit tentang membawa dengan uang saya yang 20 ribu ini jadi intinya sebenarnya eh banyak di sekitar kita itu yang sebenarnya perlu kita bantu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh